Hari pertama verifikasi sekolah, sejumlah sekolah favorit di Semarang, Jawa Tengah di serbu calon siswa. Dan dari Ambon, Maluku, ratusan kilogram daging anjing ilegal dimusnahkan petugas karantina. Sejumlah informasi dari dalam negeri sudah kami rangkum dalam Indonesia in 90 seconds. Dari Ambon, Maluku, sebanyak 500 kilogram daging anjing beku dimusnahkan petugas karantina pertanian Ambon Senin pagi. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditimbun di halaman kantor karantina. Daging-daging anjing yang masuk dari Makassar, Sulawesi Selatan ini disita petugas di pelabuhan Yosudarso Ambon pekan lalu. Pemusnahan dilakukan karena daging anjing beku ini tidak memiliki izin dan terindikasi mengandung penyakit, salah satunya rabies. Tak hanya daging anjing beku, petugas juga memusnahkan ratusan bibit jeruk ilegal dan tak sehat. Dari Semarang, Jawa Tengah, sejak 1 Juli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB Tahun Ajaran 2018-2019 secara online. Mulai tahun ini diterapkan sistem zona pendaftaran yang memprioritaskan siswa dengan jarak terdekat dengan sekolah. Sempat ada yang kesulitan mendaftar secara mandiri, namun dapat diatasi dengan mendaftar langsung di sekolah tujuan. Sedangkan kuota untuk siswa yang berasal dari luar zona maksimal sebanyak 10% dari bangku yang tersedia. Pemohon SIM Surat Izin Mengemudi berkelahiran 1 Juli, Senin Siang mendapat kejutan dari Satuan Lalu Lintas Polres Jember, Jawa Timur. Meski momennya telah lewat sehari karena bertempatan hari libur, namun keberuntungan mendapat SIM gratis tetap berpihak bagi 5 orang pemohon pertama yang hari lahirnya bertempatan dengan peringatan hut Bayangkara. Meski telah mendapat SIM gratis, pemohon tetap wajib mengikuti uji teori dan praktik sesuai aturan yang berlaku.